Menpora Aryobimo Nandito Aryotejo atau Dito Aryotejo hadir dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan BTS 4G di pengadilan TPKOR Jakarta pada hari Rabu 11 Oktober 2023. Kehadiran Menpora Dito merupakan permintaan jaksa penentut umum. Dalam sidang, Dito membantah dirinya menerima bingkisan sebanyak dua kali dari Resi Yuki. Sebelumnya, Resi Yuki Bramani mengaku mengantarkan bingkisan ke rumah Dito di Jalan Denpasar, Jakarta sebanyak dua kali. Nama Menpora disebut dalam persidangan kasus korupsi BTS 4G Bakti Kemenkominfo pada 26 September lalu. Saksi mahkota sekaligus terdakwa kasus korupsi menara BTS 4G Irwan Hermawan mengaku memberikan uang sebesar Rp27 miliar kepada Menpora Dito. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sekarang ketegasan saudara lagi, apakah benar ada bingkisan itu? Saya berdasarkan apa yang saya baca di media yang berkembang, faktanya saya tidak pernah menerima bingkisan. Saudara tidak pernah menerima bingkisan. Tidak pernah menerima bingkisan. Saya akan tidak melanjutkan pertanyaan, apa isi bingkisan itu? Kan gitu. Terima saja tidak pernah, bagi saya tahu isinya Pak. Tapi kalau dari sense Pak, Rp27 miliar kan tidak mungkin dalam bingkisan Pak. Katanya itu, uang yang dalam bingkisan itu adalah uang, tapi uang dolar, dolar Singapura dicampur dengan katanya ya, uang dolar, US dollar dan Singapura dollar. Jadi saudara tidak pernah menerima bingkisan itu ya? Ini kan keterangan saksi berkembang sehingga saudara dihadirkan di depan persidangan ini.